Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini tetap bersama Raka Pedianto di samping gue Raka Pedianto gimana kabarnya? Biar baik, sehat Lagi pandemi Corona lagi lagi sibuk apa ini? Ya balik, lebih harusin mau aku di rumah sih Tapi tetap jaga kondisi ya? Tetap pernah kan Mau persiapan Final Four juga ya? Alhamdulillah, Rezeki tahun ini Oh ya guys Di konten kali ini Gomong aja kalian semuanya Sobat Santuy buat Q&A Bersama Raka Pedianto Tadi udah ada beberapa orang yang kirim pertanyaan Nanti akan ditanyakan juga ke Raka Pedianto Langsung guys ya Oke, tanpa menungguan lemah Langsung aja Sobat Santuy semuanya, pertanyaan pertama untuk Raka Pedianto Kalau disuruh milih sepak bola atau pecal? Ya kalau buat karir ya pecal ya Tapi kalau buat lebih kecintaan, lebih suka sepak bola Suka sepak bola Pertanyaan satunya Makanan pedas atau buah durian? Karena gue tau nih, dua-duanya suka Lebih suka durian Suka durian Suka durian Pilih durian ya, buat makan pedas Pertanyaan ketiga agak-agak berbau-bau wanita Pertanyaan Cewek rambut panjang atau rambut pendek? Jangan salah jawab Kalau itu kan Kalau kita bisa lihat panjang atau pendek Nanti kan Di rumah gitu Udah muda Baru kita bisa lihat Gue sih suka rambut panjang Rambut panjang Karena memang cewek ini Tidak Ini kebanyakan ya Pertanyaan Selanjutnya saya tepat Mengenai karir Ini BTG yang mengharumkan Dan memperkenalkan awal lu Atau SKM objek ke bumi Yang akhirnya membawa lu ke Final Four Waduh Enggak Ya Mungkin BTG sih ya Kedatangan Dari 2012 Udah bareng-bareng DGTG Ya Kalau untuk sekarang-sekarang Ya Kenapa SKM gitu kan Apa namanya SKM Gak Gak jadi pilihan pertama Ya Mungkin sih apa namanya SKM Pertama kali Buat ke Final Four Buat ke Final Four Tapi itu tetap Baik-baik Lama Yang Ngebesarin Nama gua Yang Menalin gua Ke Profesional Terpama kali Ya Pertanyaan kelima Pertanyaan kelima Nomor tuh Nomor punggung favorit Punggung favorit ya 10 sih Pernah Apa namanya Nomor punggung 10 tuh Menggambarin Pemain-pemain Nomor punggung Nomor punggung Nomor punggung Tepat-tepat gitu Gua terinfrasi Gak Misalnya Piero Siapa namanya Messi Banyak Gak Menjadi Identitas Gak Pertanyaan selanjutnya Klub Bola favorit luar negeri dan dalam negeri Bola favorit luar negeri dan dalam negeri Gak Gua sering nonton Apa yang gue main Di luar negeri dan Senang aja gini Umer Karena bajunya juga merah Gitu Kalo pesidia Kenapa gue pesidia Karena dari dulu ya emang orang gua gua kebawah gua buat pertanyaan yang bisa jadi dan lain-lain pertanyaan saya dulu kan best kota-kota paling favorit atau paling sering dipakai deh spek ini ya tapi kalau misalnya di lihat sekarang kan gue ada penjalan perjanjian yang lengkap itu dengan ortus hang yang sekarang gue pake itu ortus hang tapi ya tapi karena keterikatannya balik lagi ada yang lebih menguntungkan jadi lebih memilih ortus hang pertanyaan ke-8 untuk saat gimana gua terbaik yang kamu cetak gua terbaik di PLD konfesional bekalik deh di PLD gua pertama di Liga Pro ya 2015 lagi kejadian apa lawan apa ya pas pas pertandingan lawan kota bandung gua juga arena itu gua pertama apa namanya gua pertama gua di Liga Pro yang lebih spesial yang membangun dan itu 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 bisa menang itu warna kota bandung sebagai konsumen pertanyaan siapa inspirasi pemain futsal dan sepak bola rata kalau main futsal boleh sih gak ada ya kalau dibolong gua lebih suka ke DP ya karena menginspirasi lah di luar jatuh di dalam lapangan inspirasi banget sih tapi kalau lebih besar paling dari 2 juta itu bang sayang sayang termainya itu yang gua gua apa namanya gua jadi kanan-kanan yang sobat satu yang mau tau juga seorang rekapnya dia tuh genre filmnya atasnya paling suka ini gua sih lebih gak terlalu suka film ya suka dengan film ya ada lah suka beberapa film yang paling kayak misalnya film yang action gitu horror itu gua coba kayak 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 aí kayak kayak horror ini ini ya yang 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 pertanyaan ke ke 13 ke ke 12 mencetak hitrik saat pertandingan Atau mencetak buku lingkar ini pertanyaan pernah ditanya juga sekarang ya karena emang dari target gue pribadi ada pertanyaan yang harus bertanya ya dari hamba Allah kita sebut aja mau tanya tentang kesehatan yang bang Raka belum ini aktivitasnya apa aja sih selama Corona ini kalau kita selama pandemi ini ya paling lebih ke Senin sampai lima tuh latihan di rumah ya karena ada program dari tim ada program ya latihan virtual di pantau mati-latih kalau itu mencapai lima pagi-pagi sore-pagi sore ya ada latihan ini paling bisa punggung ya kayak menunggu lah deh tetap jaga posisi akhirnya tetap olahraga lagi terus pertanyaan ketika selanjutnya terus apa tujuan ikutnya Bang Raka ini kayak sepertinya pertanyaannya rungis banget kalau gue pribadi ketika bermanfaat untuk orang lain sini misalnya orang lainnya orang-orang di sekitar gua di sekitar gua ya ada keluarga ada saudara-saudara yang bermanfaat untuk mereka yaitu yang bikin mungkin hidup lebih lebih apa ya lebih berguna lebih bermakna luar biasa sekali cakep nih foto hidupnya si Raka Kedianto sobat santu semuanya terus yang pertanyaan tinggi panjang fakir apa saja kesukaannya mungkin apa saja kesukaannya paling favorit diantara yang disukain deh gitu ini pertanyaannya soalnya ada ganteng dulu apa saja ketanya mungkin lebih ke sepak bola sih ya kalau makanan contohnya sejarah yang hanya titipan ini puas banyak-banyak aja oke sekian guys sobat santu semuanya tanya-jawab untuk lebih bisa bersama Raka Kedianto sampai ketemu lagi di video selanjutnya sampai ketemu lagi di video see you guys wassalamualaikum